Demi Indonesia, pemerintah tak ragu pangkas ekspor sawit Anggota Komisi 6 DPR RI, Andri Rosiah, dia mengusulkan pemerintah mengurangi ekspor kelapa sawit atau crude palm oil untuk mengatasi harga minyak goreng yang melambung di dalam negeri Kemudian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Dan Direktur Utama PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN Inakom Rabu 19 Januari 2022 memberikan pendapat untuk pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dengan mengurangi ekspor sipil terlebih dahulu Menurut dia, ekspor kelapa sawit dikurangi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri Dia menegaskan tidak peduli dengan harga kelapa sawit tembus di angka Rp15.000 per kilogram yang terpenting kebutuhan masyarakat diutamakan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menegaskan Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri Hal itu dilakukan dengan meminta asosiasi dan produsen minyak goreng sawit untuk tetap memproduksi minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana minimal hingga menjelang hari besar keagamaan nasional, natal, dan tahun baru 2022 Oke mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam Sebab pasokan minyak goreng di masyarakat saat ini aman Kebutuhan minyak goreng nasional sebesar 5,6 juta ton per tahun sedangkan produksinya bisa mencapai 8,2 juta ton Oke menjelaskan meskipun Indonesia adalah produsen crude palm oil terbesar namun kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO Dengan entitas bisnis yang berbeda tentunya para produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri yaitu harga lelang KPPN Dumai yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional Akibatnya apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional maka harga CPO di dalam negeri juga turut menyesuaikan harga internasional Oleh karena itu gerak cepat dilakukan oleh mendak Dalam keterangannya mendak Muhammad Lutfi mengungkapkan rencana untuk memperlakukan larangan terbatas pada ekspor produk minyak kelapa sawit palm oil dan minyak celantah Lutfi memastikan rencana kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk melarang ekspor Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan pasokan minyak sawit untuk pemenuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi Lutfi juga mengemukakan kebijakan lartas pada produk minyak sawit diterapkan untuk memastikan tidak ada kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri Sebagaimana diketahui pemerintah bakal memakai dana badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit atau BPDPKS sebesar 3,6 triliun rupiah untuk penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng yang akan dijual seharga 14 ribu rupiah per liter Untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng tersebut mendak juga harus memastikan bahwa tidak ada kebocoran daripada subsidi ini yang dikerjakan oleh pemerintah untuk memastikan tidak terjadi kecurangan Sebelumnya Lutfi mengatakan akuntabilitas dalam penyeluruhan minyak goreng subsidi perlu dipastikan karena pemakaian anggaran dan volume distribusi yang besar Kemendak mengantisipasi potensi praktik pengumpulan minyak goreng subsidi yang justru diekspor Lutfi mengatakan proses distribusi minyak goreng murah tidak hanya akan melibatkan BUMN tetapi juga perusahaan swasta Setidaknya akan ada 70 produsen minyak goreng yang dilibatkan dan sekitar 200 pengemas Di sisi lain, saat ini harga kelapa sawit tertinggi sepanjang sejarah mencapai 15.000 rupiah per kilogram Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara Rahmanto Amin Chetmiko Di KPBN sendiri mempunyai mekanisme tender yang sifatnya terbuka dan transparan untuk menentukan harga jual produk CPO yang selanjutnya menjadi acuan dari pasar CPO di Indonesia Karena CPO merupakan komoditi global maka KPBN memonitor harga CPO berdasarkan market internasional Saat ini referensi KPBN adalah pasar derivatif Malaysia atau MDEX